gue tuh sebenernya mikir kebanyakan gitu kan ya gue kadang-kadang kalau ngumpul di circle kayak kemarin tuh malam minggu gitu ngumpul di circle pada cewek cu tuh ngomongin gitu kan eh menurut lo gimana tuh si A si B ya pokoknya mereka tuh lagi bahas yang lagi trending trending gitu lah gue yang seorang wibu yang isinya cuman ngocok doang gini kan ah ngomongin siapa pula mereka inilah kopi gue keburu dingin nih cepetan lah bayarin gitu kan mungkin gue mikir gitu kan karena kalau mau ngajakin gue harus bayarin tapi mereka kagak bayarin-bayarin gue gue mau pulang gitu kan mau main dota gitu lalu gue akhirnya pun bayar sendiri gitu kan sambil ninggalin mereka yang masih asik nongkrong-nongkrong gitu kan ah kapan main dota nya masa dengerin cewek ngosip gue disitu kan aduh apalagi tadi mesin air putih juga pulang sepul ribu pulang harganya ah kalau tahu bahwa armen sendiri yun ya tiba-tiba gue pulang kan main sosial media muncul pulang ya orang astafir woh dibajak atau gimana gue sama internet gitu kan temen-temen gue ngosip ngosipin nih orang lagi gitu kan oke lah pertama gue pertama kagak kenal ya kagak kenal siapa itu demi.demic gitu kan tapi dari kalian temen-temen gue tadi cerita kata itu namanya ikan buyung atau apa Dayana namanya ya iya aku putus pulang kenapa nih kayak Demi Demi gitu kan ah masa fans Real Madrid ini ah itu dia Demi bang iya juga sih ya ini bukan supporter Real Madrid ini si Dayana ya katanya itu dia seorang selegram asal Kazakhstan gitu tapi Kazakhstan juga punya selegram ternyata gua kira isinya cuman seorang cewek-cewek cantik doang yang hobinya itu apa namanya main merangkai bunga gitu kan merangkai bunga apa pula lah kerja negeri mana pula itu Jepang bos oh iya merangkai bunga ya keren kali terkerjaan jadi sebenarnya tuh gua nggak kenal sama sekalian orang tapi karena muncul terus di beranda gua gua sebel gitu loh gua sebel gitu bukan sebel sama orangnya sebel kok lu yang muncul lu lagi lu lagi kayak gua nonton Javi kan muncul kakek Sugiyono ah lu lagi lu lagi kan kayak gitu nggak seru bos gitu kan lu misalnya nonton Kpop gini kan Kpop Javi Jepang abis itu orang muncul si kakek Sugiyono ya lu lagi lu lagi gitu kan lama-lama enak juga biarpun pemeran ceweknya kesukaan lu sama kalau gua buka beranda eh lihatnya lu lagi lu lagi gitu kan gua bingung Allah kok lu lagi sih yang muncul sih dosa lu apaan sampai muncul terus di beranda gua gua aja kagak kenal kayaknya dimuncul sampai gua bahas dan akhirnya gua bahas juga sebenarnya sudah hampir seminggu dan gua sudah sedikit baca-baca beritanya katanya siapa tadi namanya Dayana ini dia itu populer di Indonesia setelah collab dengan salah satu youtuber yang memainkan yomed.tv lalu disitu mereka ngebucin lalu banyak banget orang Indonesia itu yang tiba-tiba ngefans gitu kan tiba-tiba ngefans dan mereka ngefollow akun Instagram dari Mbak Dayana ini cantik ya berfoto lain kah Dayana bener kan tulisannya yang mana yang namanya Dayana yang ini kah yang ini ya yang ini nama Dayana nggak salah orang kan gua ya bener nggak sih serius yang ini ini yang ini Dayana yang ini kah gue kira cantikan apa cantikan Helen lah bos bos ah nggak papa lah selera cewek mah itu tembem itu gua juga demen kali kalau dikasih oke lah oke lah ya jadi disini gua juga dapat berita lagi kalau misalnya itu followersnya yang pun sebenarnya sudah 2,5 juta katanya jadi 1,5 juta gitu gara-gara dia mengatakan saya tidak perlu dukungan orang Indonesia gitu atau apalah gitu lah gua nggak tahu sumbernya pun kain nih jadi gua ngira-ngira doang lah dari omongan-omongan atau gosip-gosip dari temen kampung gitu kan lu tiba-tiba dia karena sudah kelojotan gitu dan kelojotan tiba-tiba followernya turun gitu kan tiba-tiba dia katanya bikin story-nya story-nya ini katanya dia bilang I love Indonesia gitu kan ah udah telat lah bos Anda tak tahu netizen kita ini gimana men kalau misalnya kata temen-temen gua mending lu masuk penjara daripada dibacoti netizen kalau dibacoti netizen anak cucu kau pun jadi korban gitu kan tujuh turunan nih bos ini hukuman tujuh turunan ah gue kacau lah inilah ntar semoga anak sampai nggak jadi korban netizen kita ya bos ya tanah saya pun enggak mau jadi korban netizen indonesi netizen indonesi bisa tuh bos perang sama netizen satu eropasono saking jagonya disini kalau mereka tuh disuruh ngetik skripsi atau ngetik tugas-tugas peh mereka bakal loyo tapi buat bikin anak orang baper ketikannya lebih cepat daripada orang saya beritahu orang ah logat mana pula aku pakai Hai nah jadi ini itu bernya ah ini wawak pernah lihat ini cewek gua pernah nge-share di apa namanya story-nya gini kan waktu dia men-ok tv ah sudah lah ya bos jadi ya apa yang mau gua sampaikan di video kali ini ah nggak adalah yang mau gua sampaikan emang yang gua sampaikan ini bermanfaat ya ya sebagian kalau channel ini emang manfaatnya tuh tipis-tipis aja bosku logat yang awak pakai pun awak nggak ngerti padahal channel wibu ngapaan kau ngebahas cewek orang gitu kan eh cewek orang bang tapi tuh mantep bang itu cantik bang eh ya tahu 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 gue pun biarpun punya penghasilan 50 juta per bulan belum tentu bisa mampu untuk menghandle kehidupan head-onnya gitu kan ah awak cari yang kecil-kecil aja lah bos yang cantik enggak mau sama awak jelek tambah lagi nggak mau kan makin makin jelek cewek makin nggak mau sama gue entah kenapa oke lah ya daripada gua daripada curhat-curhat mulu dan itu nggak jelas banget kok ya mendengarkan curhat-curhat gue yang hanya bikin lu bo di celana itu nggak akan asik sama sekali gitu kan jadi ya sudah lah sebagai seorang laki yang hobinya disakitin mulu gua undur juri thanks for watching I'm Siar Wai and see you next time